Tapi ada satu sikir komplik di sini, dunia sampai akhir. Apapun kita inginkan di dunia, di dalam sikir ini sudah lengkap. Mau ke? Kak Bertung tidak mau kukah sikir ini ya. Pertama, sikir ini, kalau dibaca seratus kali sudah salah subuh, tidak ada waktu membacanya, mensikirkannya seratus kali sudah salah subuh. Mungkin di waktu dua hal. Yang penting sebelum duhur, baca seratus kali. Kemudian, sore atau petang, baca kembali seratus kali sudah salah asar, tidak ada waktu di waktu asar, baca ketika selesai salat maghrib. Lima yang dikes Allah. Rasakan padilanya, setiap anda amalkan itu dari hari itu seterusnya, maka dengarkan dengan hati. Karena saya akan memberikan hadirin dengan hati saya. Maka terima sikir ini dengan hati. Allah akan berubah. Apa keutamanya? Yang pertama, Siapa yang membaca seratus kali pagi, seratus kali sore, Maka, baginya diberikan pahala. Seperti orang yang memerdekakan budak hari itu sepuluh. Di hadis lain, siapa yang mengamalkan sikir itu seratus kali pagi, seratus kali sore, Seperti orang yang berkurban sepuluh ekor onta hari itu. Jadi logikanya, kalau ada orang berkurban menyembeli sapi setiap hari, kemudian dia bagi-bagi dagingnya. Kira-kira orang susah, orang miskin atau orang kaya? Orang mampu. Orang mampu. Bukan lagi mampu. Orang kaya raya. Sepuluh ekor setiap hari. Coba. Jadi kalau mampu dapat pahala seperti orang berkurban sepuluh ekor per hari, ini sikirnya. Seratus kali pagi, seratus kali sore. Kurang tidak boleh, lebih dahsyat. Yang kedua. Jadi termasuk sikir mempermudah rezeki. Jadi mau mudah rezeki tak? Mau mudah urusanta? Mau mudah doa terditerima? Itu tadi. Yang kedua, kota manjaman. Akan dicatat baginya seratus kebaikan hari itu. Maka perhatikan kalau sudah di sikir pagi seratus, sikir sore seratus. Pasti banyak kebaikan-kebaikan yang terjadi dalam hidup kita, hidup anda. Yang tidak pernah terjadi sebelum diamalkan. Perhatikan. Yang ketiga. Siapa yang mengamalkan sikir itu seratus kali pagi, seratus kali sore. Maka akan dihapus seratus keburukan dalam hidupnya hari itu. Coba. Kenapa hari ini aku sialang kemah, lampang meka, ular, nalai. Pokoknya, hilang itu hadirin. Yang selama ini, setiap kita kemana-mana. Selalu yang tidak mengenakan yang kita jumpai. Tapi dengan sikir itu, Allah mulai hapus seratus. Perhatikan itu. Berapa ini? Kalimah. Yang keempat. Dia akan datang di hari kemudian di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi hamba yang paling termulia di sisinya. Dengan sikir seratus kali setiap pagi, seratus kali setiap sore. Kecuali yang mengamalkan sikir itu atau melebihi sama dengan dia. Bapak ibu, kita semuanya mati. Maka bawalah ibadah pahala yang paling termulia, terbaik di sisi Allah. Salah satu diantaranya seratus kali sikir ini di pagi, seratus kali di sore hari. Pasti ada penasaran, ya mana itu? Yang terakhir, ini yang paling dahsyat. Karena ada kisahnya juga. Pernah di negara timur tengah, ada gadis cantik jelita. Kalau ada anak muda lihat, Andai ke matanya anak muda itu pakai bau, Rokamintung ini apa? Akhirnya ada satu anak muda nekat bagaimana supaya perempuan itu menerima lamarannya. Tapi perempuan itu menolak. Ditolak sakitnya sampai di sini. Maka bagaimana cara supaya anak muda ini bisa miliki perempuan itu berusaha mencari pelet, Mendatangi tukang sihir yang dia anggap terkenal di kampunya. Maka dibawalah foto itu kepada tukang sihir. Begitu dia lihat itu fotonya, gadis langsung pilsang ini tukang sihir. Pilsang! Bukan karena cantiknya, takut dia lihat. Karena tukang sihir rata-rata menggunakan dunia lain untuk melihat sesuatu. Pilsang! Begitu siumang. Apa dia bilang? Mohon maaf anak muda. Saya tidak sanggup mengirimi ini santet. Gadis ini. Saya akan binasa. Saya akan mati satu keluarga. Kalau saya santet ini perempuan. Bayangkan baru aku lihat aku pisang. Kalau mau kau santet ini gadis, supaya mau sama kamu, saya tunjukkan. Di provinsi itu ada yang paling hebat. Dibanding saya. Ke sana lagi. Begitu dia pandang wajahnya perempuan, langsung buta. Buta! Tapi sebab buta ini. Tukang sihir. Saya suruh kau. Bajik-bajik dan nusereh. Ini amalan dari lubang ini. Nah. Akhirnya mengatakan. Saya masih bersyukur. Karena cuma buta. Kalau saya santet ini. Semua korang aku akan buta. Maka saya tidak mampus. Tidak sanggup. Kau pergi di tukang sihir yang lebih hebat guru saya. Kesana pas. Sampai tidak ada lagi tukang sihir. Tukang sihir terakhir. Apa dia katakan? Biar kau bayar berapa saya. Saya tidak berani menyantai. Saya tidak berani menyihiri ini gadis. Nabi lagi. Kenapa memang perempuan ini? Ini perempuan punya amalan. Ini mini. Makanya saya kalau rangsaki pak. Disantet di guna-guna. Nah kan diperakan popo. Amal kegini. Jadi yang biasa itu sesak nafas. Termasuk ada gejala strok. Kalau sudah diamalkan mini. Nah tidak berhenti. Berarti itu ujian dari Allah. Untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Kenapa juga ada sahabat Nabi datang menghadap. Ya Rasulullah. Saya sudah tua. Saya kena penyakit pikung. Kena penyakit. Kayak strok. Maka Nabi katakan. Amal kegini. Termasuk. Yang mana itu hadiri. Yang mana itu seratus kali pagi. Seratus kali. Soalnya. Mau. 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 Dari Nabi Hurairah. Radiyallahu Anhu. Anna Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Hurairah. Radiyallahu Anhu. Sesungguhnya Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berkata. Mangkala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwala kulli syaing kadir fil yaumi miyata marrah. Kanat lahu adla ashririkabin. Wa kanat. Wa kutibat lahu miyata hasanatin. Wa muhyat anhu miyata sayatin. Wa kanalahu hisram minasyaitani salikal yom hadda yumsi. Wa lam miabti biabdali majaabihi illa biahadin amila aksaru min salih. Artinya. Hadis dari Abu Hurairah. Radiyallahu Anhu. Rasulullah bersabda. Siapa yang mengucapkan atau siapa yang mensikirkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwala kulli syaing kadir. Piyomi miyata marrah. Setiap hari, setiap pagi, setiap sore seratus kali. Satu. Sama dengan dia telah berkurban sepuluh ekor onta. Atau dia telah memerdekakan buddha sebanyak sepuluh orang. Yang kedua. Akan diberikan kebaikan seratus kali lipat hari itu. Yang ketiga. Akan dihapus keburukan seratus kali hari itu. Dan dia akan datang pada hari kemudian menjadi hamba yang paling termulia. Kecuali jika ada orang yang mengamalkan sikir itu sama dengan dia atau lebih. Yang ketiga. Orang itu tidak akan kena gangguan-gangguan jin termasuk sihir termasuk santet guna-guna dari loloh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walahul hamdu ala kulli syaing kadir. Satu sekali sudah subuh. Tidak cukup lima menit. Jadi ini Bapak Ibu termasuk saya amalkan ini. Karena ini akan mempermudah hidup tak. Bahkan kalau punya keusaha back up dengan sikir ini. Ada keinginan tak amalkan ini. Anak-anak muda yang sudah mau menikah. Tapi masih ragu. Diterima aja itu bilang. Berapa kira-kira maunya kalau saya lamar anaknya. Amalkan mulai malam ini. Karena anda akan termasuk menjadi anda orang kaya di hadapan Allah. Dan Allah pasti mudahkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkuh walahul hamdu wahu ala kulli syaing kadir. Nah ini. Kaya apa lagi itu? Kaya apa lagi itu? Kaya amalkan ini selama ini? Ada perempuan yang suka sedih gelisah kalau malam ini. Amalkan ini. Anda tanggal lampa naga rintah pun naga rintah. Saya rindu. Semua kita sehat-sehat semua. Sehingga bisa beribadah maksimal. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan di hati jamah sekalian. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah kawatu bilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.